Salam sejahtera bagi kita semua saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan membahas ketaatan dan kasih Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu Di bumi Saudara sekalian dalam kitab pepesos Pasal yang ke enam Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini Mengajarkan kepada saudara dan saya Sebenarnya berkaitan dengan praktekasi Itu yang harus ditaati Yang harus dilakukan dengan baik Sehingga setiap orang yang melakukan praktekasi dengan baik Baga itu merupakan satu kepatuan Satu ketaatan Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan berkaitan dengan Mengasihi ayah dan ibumu Jadi ketika saudara dan saya Orang-orang yang sudah Dilahirkan oleh ibu kita Dibesarkan oleh bapak dan ibu kita Dan bahkan kita boleh menikmati pemeliharaannya Sehingga apa yang dilakukan oleh ibu Senantiasa memberikan pengorbanan yang sangat besar Kepada semua anak-anaknya Orang tua berkorban Untuk anak-anaknya Dia bekerja keras Untuk masa depan anak-anaknya Dia bekerja keras Untuk menghidupi anak-anaknya Dia bekerja keras Untuk membahagiakan kepada semua anak-anaknya Maka dari itu kewajiban daripada anak adalah Mentaati kebenaran firman Tuhan Melakukan dan memberikan penghargaan yang terbaik kepada orang tua Sebagai anak kita patut menghormati Sebagai anak kita patut mengasihi Sebagai anak kita patut mengikuti nasihat-nasihat orang tua Nasihat dari orang tua tentunya selalu baik Dan tidak ada nasihat orang tua yang tidak baik Dan bahkan orang tua senantiasa memikirkan Untuk kebaikan anak-anaknya Walaupun dia harus banting tulang Dia harus bekerja keras Dan orang tuanya memikirkan Bagaimana anak-anaknya di kemudian hari Boleh menikmati yang terbaik Anak-anaknya di kemudian hari Memiliki masa depan yang penuh dengan harapan Dan bahkan apa yang dikatakan oleh German Tuhan Bahwa perintah taat dan kasih ini adalah penting Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada semua anak-anaknya Agar kita menunjukkan kasih kita Kepada semua orang Dan ketika Saudara dan saya bisa mentaati perintah-perintah orang tua Dan bisa mengasihi kepada orang tua Dan bisa melakukan Apa yang dinasihatkan orang tua Maka Tuhan berkata kepada kita Dalam episode 6 ayat yang ketiga Supaya kamu berbahagia Ada kebahagiaan tersendiri Ketika kita bisa menghormati Menghargai orang tua yang telah Mendewasakan saudara Dan memberikan yang terbaik Untuk kita sekalian Dan bahkan Tuhan mengajarkan Panjang umurmu di bumi Diberkati kebahagiaan Diberkati panjang umur Ketika saudara dan saya Tetap menghargai Menghormati kepada orang tua Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas firmanmu ini Biarlah setiap orang yang mendengarkan Dituntun oleh Tuhan untuk taat Dan mengasihi dan menghormati Orang tuanya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus